Mantan kader PSI, Husin Alwi Sihab mengatakan, orang yang mengundang Ustaz Abdul Somad di acara halal bayi halal di Sumeneb, mereka diduga terafiliasi dengan HTI dan FPI, or Mas Islam yang telah dibubarkan pemerintah. Masjid Nur Muhammad ini yang juga mengundang residivis Sudik Nur, haha untuk ceramah di masjidnya. Masjid Nur Muhammad ini juga diduga berafiliasi dengan HTI FPI, katanya melalui akun Twitternya, Selasa 24 Mei 2022. Dia lebih lanjut menuding bahwa pengurus masjid tersebut adalah Oknum Muhammadiyah. Mayoritas pengurus masjid ini didominasi oleh Oknum dari Muhammadiyah yang selalu membangun sentimen di kalangan Natliin di Sumeneb. Mundang UAS merupakan bagian dari misi mereka. Saya juga menduga pelopor UAS keliling di Pompes di Madura itu berafiliasi dengan HTI FPI, kata Husin Alwi Sihab. UAS sukses melakukan tablik akbar di Sumeneb dengan dihadiri ribuan warga, baik dari kalangan santri dan masyarakat biasa. Padahal sebelumnya muncul wacana demonstrasi penolakan UAS oleh kelompok yang mengatasnamakan Santri Madura. Lebih lanjut Husin Alwi memastikan bahwa Sumeneb ada paham radikal. Sama seperti di tempat-tempat lain. Namun begitu, Husin Alwi enggan menuding warga Sumeneb radikal. Dia hanya menegaskan bahwa UAS ustaz radikal. Apakah di Sumeneb gak ada yang menganuk paham radikal? Ya pasti ada, semua tempat ada, bahkan di tempat mayoritas non-muslim juga ada radikalis. Apalagi di Sumeneb. Tapi apakah warga Sumeneb semua radikal? Itu yang bilang media abal-abal, bukan saya. Tapi apa UAS radikalis? Ya, katanya. Dia berujar, bahwa yang jadi masalah yaitu di Indonesia tidak hukum yang bisa menertibkan ustaz-ustaz radikal. Tetapi dia yakin, UAS bisa ditangkap jika ada bukti terlibat tindakan terorisme. Yang jadi problem saat ini di Indonesia UAS radikalis tidak dapat ditindak secara hukum. Namun apabila ada bukti permulaan UAS dalam ceramahnya ada apiliasi dengan terorisme atau seperti contoh kasus Munarman dan Dr. Sunardi, UAS udah pasti dicidup oleh Densus 88, kata Husin Alwi. Jadi kalau masih ada yang percaya dengan UAS atau ada yang bela UAS saya duga itu bagian dari upaya mereka menegakkan negara syariah seperti kemauan HRS dan kawan-kawan. Demi NKRI saya akan lawan mereka semua. Akidah saya, Hubul Waton Binal Iman, tegas dia.